Dua lainnya sama kuatnya, salah satu dari mereka mengenakan jubah panjang berwarna ungu dan berwajah pucat, seolah sudah berhari-hari tidak melihat matahari. Yang lebih aneh lagi adalah matanya juga berwarna ungu dan dipenuhi rasa misteri. Orang lainnya adalah seorang pemuda jangkung dan kekar. Pemuda bermata ungu itu bernama Ye Yan, peringkat ke-25 di papan peringkat terhormat mistik. Pemuda kekar bernama Yang Lin, peringkat ke-36 di papan peringkat mistik terhormat. Bing Ling menganggup pada Lin Suan dan memperkenalkan dua lainnya. Kemudian, dia menunjuk ke arah Lin Suan dan berkata, Ini adalah anggota terakhir tim kami, Lin Suan. Saya yakin kalian sudah mengenalnya. Haha, kakak Lin, bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Pertarungan hidup dan mati hari itu sungguh menakjubkan. Yang Lin tertawa. Memang benar, hampir semua orang di perguruan tinggi mengetahui siapa Lin Suan. Bagaimanapun, pertarungan hidup dan mati beberapa hari yang lalu masih segar dalam ingatan mereka. Aku tidak menyangka kamu seberuntung itu mendapatkan senjata setengah peringkat bumi. Di sampingnya, Dongfang Phoenix memutar matanya dan mendengus. Ye Yan dan yang lainnya juga melihat ke belakang Lin Suan dengan mata berbinar. Saudara mudalin, misi kita kali ini adalah menemukan harta karun. Lebih baik bersikap rendah hati. Jika kamu membawa pedang lonestar seperti ini, aku khawatir kamu akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Bing Ling mengerutkan kening. Saya benar-benar minta maaf. Karena kultivasi, saya tidak bisa menyingkirkan pedang lonestar untuk saat ini. Lin Suan meminta maaf. Bagaimana dengan ini? Aku akan membungkus pedang lonestar dengan kain untuk menutupi penampilannya. Itu akan membantu kita menghindari masalah. Bagaimana dengan ini? Aku memiliki selubung yang terbuat dari pasir hisap surgawi yang dapat memblokir deteksi jiwa. Jika kamu membungkus pedang lonestar dengan itu, itu akan sangat mudah, kata Bing Ling. Pasir hisap surgawi, blokir deteksi jiwa, itu barang bagus. Mendengar ini, mata semua orang berbinar. Pasir hisap surgawi adalah sesuatu yang dapat menghalangi deteksi jiwa. Tentu saja, itu adalah hal yang bagus. Mereka tidak menyangka Bing Ling akan memberikannya kepada Lin Suan. Bing Ling melambaikan tangannya dan shawl biru sepanjang satu meter terbang dan mendarat di tangan Lin Suan. Terima kasih, kakak senior. Lin Suan mengambilnya dan tersenyum. Kakak senior, aku punya platform teleportasi spasial kecil. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Selesai berbicara, Lin Suan mengeluarkan platform giok yang mendalam. Karena pihak lain bersedia memberinya harta yang dapat mengisolasi rasa ilahi miliknya, dia tentu saja tidak dapat menerimanya dengan tangan kosong. Karena itu, dia berencana menggunakan alas giok yang sangat besar untuk menukarnya. Teleportasi spasial. Semua orang kembali terkejut, mata mereka menyala-nyala. Mereka tidak berharap Lin Suan memiliki harta karun seperti itu padanya. Di saat kritis, hal semacam ini bisa menyelamatkan nyawanya. Bing Ling berhenti sejenak, lalu tersenyum. Terima kasih, saudara mudalin. Saya akan menerimanya. Senyumannya bagaikan es yang mencair yang telah membeku selama 10 ribu tahun, menyebabkan dunia kehilangan warnanya. Bahkan Lin Suan sejenak linglung. Dia harus mengakui bahwa Bing Ling benar-benar cantik tiada taraf. Mengambil nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya, Lin Suan menggunakan pasir hisap surgawi untuk membungkus pedang lonestar. Kemudian, dia membungkusnya dengan selapis kain hitam sebelum membawanya di punggung. Dengan cara ini, dia bisa merasakan pedang lonestar dekat dengannya dan mengisolasi dirinya dari indera ilahi orang lain untuk menghindari masalah. Semuanya hampir siap. Ayo pergi. Bing Ling menyembunyikan senyumnya dan berkata dengan ringan. Mendengar ini, Lin Suan dan yang lainnya menganggup dan dengan cepat bergerak. Mereka berlima membentuk tim dan segera terbang keluar dari Sen Mucol Legge. Tujuan kita kali ini adalah Sungai Heishui. Letaknya relatif dekat dengan pusat alam darah. Dengan kecepatan ini, kita bisa mencapainya dalam waktu sekitar 10 hari. Terbang seperti ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan batin. Kenapa kita tidak menggunakan ini? Lin Suan melambaikan lengan bajunya dan menepuk kantong binatang iblisnya. Tiba-tiba, sosok emas muncul dan mengembang tertiup angin. Berubah menjadi divine condor emas yang panjangnya puluhan kaki. Jenderal iblis, sungguh di menki yang kuat. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat golden divine condor. Lagipula, 10 hari perjalanan akan menghabiskan banyak tenaga, kata Bing Ling. Kemudian, dia melintas dan mendarat di belakang golden divine condor. Yang lain juga melompat dan menaiki divine condor. Mereka berlima duduk bersila di belakang golden divine condor. Selanjutnya Bing Ling mulai menjelaskan misi berburu harta karun. Pertama, tujuan mereka kali ini, Sungai Heishui. Ini adalah area yang sangat ajaib dan sangat terkenal di alam darah. Dikatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, banyak pembangkit tenaga listrik bertempur di dekat Sungai Heishui. Adapun alasan pertempuran itu, tidak ada yang ingat. Namun, pertempuran itu sangat tragis dan tercatat dalam sejarah. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya meninggal, dan darah mengalir seperti sungai. Darah yang mengalir ke sungai berubah menjadi air hitam. Hanya karena kejadian aneh itulah Sungai Air Hitam menjadi terkenal. Pembangkit tenaga listrik itu tertinggal jauh. Harta karun, cincin penyimpanan, dan harta lainnya semuanya jatuh di dekat Sungai Heishui. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, ada orang-orang beruntung yang memperoleh warisan kuat dan harta karun kuat di dekat Sungai Heishui, yang mengubah nasib mereka. Oleh karena itu, Sungai Heishui menjadi tempat berburu harta karun. Misi kami kali ini juga di Sungai Heishui. Menurut informasi, ini seharusnya adalah gua harta karun yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Surga Kedelapan, kata Bingling. Sungai Heishui bukan sekedar sungai, tapi wilayahnya sangat luas, kata Bingling perlahan. Kali ini, kita akan pergi ke kota Heishui untuk menetap. Ini adalah kota terbesar dalam jarak 10.000 mil. Penguasa kota-kota Heishui adalah Yang Mulia Surga Kempat. Dia bisa dianggap sebagai penguasa di bidang ini. Seperti yang dijelaskan Bingling, elang dewa berbulu emas melebarkan sayapnya dan terbang dengan cepat di kehampaan seperti sambaran petir emas. Sekitar tujuh atau delapan hari kemudian, gambaran sebuah kota besar muncul. Itu seperti binatang buas yang bercokol di tanah. Ayo mendarat di kota Heishui dulu. Semuanya, istirahat dan kumpulkan informasi, kata Bingling. Bagaimanapun, kami bukan satu-satunya tim di kota Heishui. Mungkin ada kekuatan lain yang memiliki tujuan yang sama dengan kami. Jadi, kami harus bersiap. Dia sangat komprehensif. Jelas sekali, dia sangat familiar dengan misi berburu harta karun semacam ini. Lin Suan dan yang lainnya tidak keberatan. Mereka semua mengangguk setuju. Kemudian, mereka berlima meninggalkan elang dewa berbulu emas dan terbang ke langit. Lin Suan melambaikan tangannya dan memanggil kembali elang dewa berbulu emas. Dia mengikuti yang lain dan mendarat di depan kota. Lin Suan menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Itu adalah kota yang sangat megah. Warnanya benar-benar hitam dan memancarkan aura pembunuh. Kota itu sangat besar. Tampaknya kota itu tidak lebih lemah dari kota Windy. Di gerbang kota, seniman bela diri datang dan pergi tanpa henti. Kebanyakan dari mereka datang ke kota Heishui untuk mencari harta karun. Ayo masuk, kata Bing Ling lembut. Lalu, dia memimpin dan berjalan ke depan. Lin Suan dan yang lainnya mengikuti di belakang. Mereka membayar batu spiritual dan memasuki kota Heishui. Kota ini bahkan lebih makmur. Ada berbagai macam bahan. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Ye Yan dan yang lainnya baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka adalah senior dan telah mengunjungi banyak tempat. Namun, ini adalah pertama kalinya Dongfang Phoenix berada di kota seperti ini. Mata indahnya penuh kegembiraan. Adik junior Dongfang, hal-hal ini hanya untuk pamer. Hal yang benar-benar bagus ada di kota ini, kata Bing Ling. Nanti, saya akan membawa Anda untuk melihat kawasan perdagangan sebenarnya di kota Heishui. 852. Bagus. Terima kasih, kakak senior Bing Ling. Dongfang Fenghuang sangat bersemangat. Meskipun atribut mereka sangat berbeda dan bahkan saling bertentangan, tidak banyak gesekan di antara keduanya. Sebaliknya, ada kedekatan khusus di antara mereka. Hal ini membuat Lin Suan dan yang lainnya sangat terkejut. Kita harus tahu bahwa air dan api tidak cocok, dan es dan api bahkan lebih tidak cocok. Namun, kedua wanita cantik itu sedang berbicara dan tertawa saat ini, yang jelas mematahkan pemahaman mereka. Aneh, sangat aneh. Pemuda kekar, yang Lin, menggelengkan kepalanya dan berkata. Lin Suan juga tersenyum tipis. Dia melihat sekeliling dan kemudian mengangguk sedikit. Tampaknya Bing Ling benar. Meskipun tempat-tempat ini berisik dan memiliki banyak material, kebanyakan tidak berguna bagi mereka. Atau lebih tepatnya, mereka tidak tertarik sama sekali. Dia bertanya-tanya apa yang begitu bagus di kedalaman kota Blackwater sehingga Bing Ling pun sedikit tergoda. Lin Suan sedikit penasaran. Ayo pergi. Ayo cari penginapan dulu. Sekelompok orang melakukan perjalanan melalui kota Blackwater dan menimbulkan kegemparan. Tentu saja, itu bukan disebabkan oleh Lone Star Sword milik Lin Suan. Pedang kuno itu sekarang telah terbungkus seluruhnya dan tidak ada yang bisa menemukannya. Dua wanita cantik dalam kelompok itulah yang menyebabkan kehebohan, Bing Ling dan Dongfang Fenghuang. Salah satunya sedingin es dan yang lainnya seindah api. Kombinasi dua gaya yang sangat berbeda menciptakan dampak visual yang spektakuler. Banyak orang berhenti dan memandang Bing Ling dan Dongfang Fenghuang dengan mata penuh gairah. Lin Suan menghela nafas saat dia melihat banyak tatapan berapi-api. Tampaknya dimanapun seseorang berada, terlepas dari tingkat kultifasinya, kecantikan dan kekuatan adalah tujuan yang dikejar semua orang. Setelah menemukan penginapan, Bing Ling memimpin rombongan lagi dan berjalan menuju bagian dalam kota Blackwater. Melihat betapa akrabnya dia, ini seharusnya bukan pertama kalinya dia kesini. Kota Blackwater dibagi menjadi kota luar dan kota dalam. Hal-hal di dalam kota benar-benar bagus. Bagian dalam kota jelas berbeda dengan bagian luar kota. Ada banyak prajurit dengan budidaya tinggi yang menjaga pintu masuk dan biaya masuknya beberapa kali lebih mahal daripada di luar kota. Lin Suan dan yang lainnya membayar batu spiritual dan kemudian masuk. Dibandingkan dengan jalanan yang bising di luar, jelas terdapat lebih sedikit seniman bela diri di sini. Namun, setiap orang yang bisa memasuki tempat ini bukanlah orang yang lemah, dan para penggarap alam agung dapat dilihat di mana-mana. Jika bagian luar kota dikatakan sebagai tempat berkumpulnya para seniman bela diri, maka bagian dalam kota akan menjadi tempat berkumpulnya para elit. Ada pavilion eliksir yang sangat istimewa di depan. Biar kutunjukkan padamu, kata Bing Ling. Suan-Suan dan yang lainnya mengikuti di belakang. Segera, mereka melihat aula megah di depan mereka. Ada beberapa kali lebih banyak prajurit yang berkumpul di sana daripada di sekitarnya. Bing Ling dan yang lainnya masuk ke aula utama. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Lin Suan dan yang lainnya, semuanya, cari kasur dan duduk di atasnya. Lin Suan melihat sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada kursi di aula, hanya sajadah. Setiap sajadah mewakili posisinya, dan banyak sajadah yang sudah terpasang. Meskipun Lin Suan melirik sekilas, dia menemukan bahwa tidak satu pun dari orang-orang ini yang lemah. Mereka berlima menemukan lima futon bersebelahan dan duduk. Kemudian, mereka mulai melihat sekeliling dengan cermat. Orang-orang di sekitarnya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Beberapa berbicara dengan suara pelan sementara yang lain beristirahat dengan mata tertutup seolah sedang menunggu sesuatu. Pada saat ini, tawa lancang terdengar di aula. Itu dipenuhi dengan godaan yang tak ada habisnya saat menyebar ke segala arah. Banyak orang mengerutkan kening ketika mendengar suara ini, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Lin Suan sangat penasaran. Dia menoleh dan melihat ke kiri di depannya. Dari sanalah suara itu berasal. Ada seorang gadis dengan sosok seksi di sana. Dia memiliki sosok yang i, wajah cantik, dan sepasang mata menggoda yang mampu memikat jiwa seseorang. Tak hanya itu, ia juga mengenakan pakaian yang sangat terbuka. Dia hanya mengenakan gaun tipis berwarna ungu yang memperlihatkan paha rampingnya dan daging lembut seputih salju di dadanya. Di kedua sisinya ada dua pria muda. Aura mereka biasa saja, dan mereka hanya berada di alam pendeteksi roh. Namun, keduanya sangat tampan. Pria muda tampan seperti itu seharusnya dikejar oleh ribuan gadis, tapi saat ini, mereka seperti pelayan yang berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan gadis penggoda. Gadis penggoda itu memperlihatkan ekspresi kenikmatan di wajahnya saat dia menggoda kedua pemuda tampan itu. Dari waktu ke waktu, dia mengeluarkan suara yang sangat menggoda. Di belakang gadis penggoda itu duduk seorang wanita tua dengan kepala penuh rambut putih. Matanya sedikit tertutup seolah dia sedang tidur. Namun, Lin Xuan dengan tajam memperhatikan bahwa wanita tua itu memancarkan aura samar yang mengelilingi gadis yang menggoda itu. Tampaknya wanita tua dengan kepala penuh rambut putih itu adalah wali gadis penggoda itu. Huh. Melihat pemandangan tidak senono ini, Dongfang Fenghuang mendengus dingin. Dia jelas sangat marah. Yang Lin, sebaliknya, membelalakan matanya tak percaya. Itu putri penguasa kota Blackwater, Bing Ling menjelaskan dengan suara rendah. Putri penguasa kota Blackwater, Lin Xuan dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa gadis penggoda itu adalah putri penguasa kota. Benar, lihatlah naga hitam di dadanya. Itu adalah simbol dari istana tuan kota Blackwater. Tidak hanya itu, wanita tua di belakangnya juga merupakan ahli alam terhormat surga ketiga. Dia memiliki simbol rumah tuan kota dan dilindungi oleh ahli alam terhormat surga ketiga. Saya khawatir di seluruh kota Blackwater, hanya putri tuan kota yang dapat menerima perlakuan seperti itu. Suara Bing Ling terdengar dingin dan tanpa emosi. Terlihat jelas dia sangat muak dengan kelakuan gadis menggoda itu. Eh, aku tidak menyangka orang-orang dari sekte pedang besi juga ada di sini. Ye Yan juga berseru saat cahaya ungu berkedip di matanya. Lin Xuan menoleh dan melihat sekelompok prajurit membawa pedang besi di punggung mereka di depan dan ke kanan. Mereka berbeda usia. Yang tertua adalah seorang lelaki tua dan yang termuda adalah seorang lelaki muda. Orang-orang ini mengenakan pakaian berbeda dan memiliki ekspresi berbeda. Namun, mereka semua membawa pedang besi di punggung mereka. Mereka juga membawa aura tajam milik pendekar pedang. Sekte pedang besi. Mata Lin Xuan menyipit saat dia melihat para prajurit. Sebagai seorang pendekar pedang, dia bisa merasakan bahwa mereka sangat kuat. Terlebih lagi, ini adalah beberapa pendekar pedang yang dia lihat membawa pedang panjang di punggung mereka. Umumnya, seniman bela diri memiliki cincin penyimpanan. Senjata dan sejenisnya akan ditempatkan di ring penyimpanan dan hanya akan dikeluarkan selama pertempuran. Namun, orang-orang dari sekte pedang besi ini membawa pedang panjang di punggung mereka. Memang unik. Namun, Lin Xuan segera mengerti dan menggelengkan kepalanya. Dia juga membawa pedang harta karun di punggungnya. Jika bukan karena Sky Kuik San, dia akan menarik perhatian mereka. Apakah sekte pedang besi sangat kuat? Tanya Dongfang Fenghuang dengan bingung. Dalam 10.000 mil dari sungai Blackwater, ada tiga kekuatan paling kuat. Mereka adalah kota Blackwater, sekte pedang besi, dan klan Huangfu. Ketiga kekuatan ini menempati wilayah yang berbeda. Mereka biasanya tidak berinteraksi satu sama lain. Sekarang orang-orang dari sekte pedang besi telah datang ke kota Blackwater, mereka pasti berada di sini untuk mendapatkan harta karun itu. Mungkin orang-orang ini telah menerima kabar. Tidak ada jalan lain. Setiap kali harta karun langka muncul, hal itu akan menimbulkan kehebohan. Semua kekuatan ini berada di dekat sungai Blackwater. Mereka pasti sudah menerima beritanya sebelumnya, kata Yang Lin dengan suara yang dalam. 853. Benar saja, keluarga Huangfu juga ada di sini. Suara bingling terdengar serius. Lin Xuan menoleh dan melihat sekelompok orang lain datang dari pintu masuk. Orang-orang ini tampak sombong dan tubuh mereka diselimuti lapisan cahaya kuning, memancarkan aura yang kuat. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berjubah kuning. Dia melangkah masuk, mendekati kasur di depan dan duduk dengan cepat. Melihat perilaku percaya diri dan sombong orang-orang ini, Lin Xuan tahu bahwa mereka pasti berasal dari keluarga Huangfu. Dia tidak menyangka tiga kekuatan utama kota Blackwater muncul di sini pada waktu yang bersamaan. Ada apa di aula ini? Bagaimana hal itu dapat menarik orang-orang dari tiga kekuatan utama? Lin Xuan sangat penasaran. Bingling dan yang lainnya tampak serius. Mereka menyadari bahwa perburuan harta karun ini mungkin lebih sulit dari yang mereka kira. Setelah sekitar 30 menit, sekelompok orang keluar dari dalam aula dan berjalan ke platform kristal di depan kasur. Tiba-tiba, para seniman bela diri di aula membuka mata mereka dan melihat ke depan dengan penuh semangat. Beberapa dari mereka bahkan gemetar karena kegirangan. Kelihatannya seperti pelelangan, tapi menurut Bingling, itu seharusnya adalah pavilion ramuan. Lin Xuan sedikit mengernyit. Apa yang disebut pavilion obat mujarab ini? Di depan, seorang lelaki tua dengan sikap makhluk transen dan perlahan berjalan menuju platform kristal. Dia melihat sekeliling dan tertawa. Rekan-rekan kultifator, saya telah membuat Anda menunggu lama. Saya Gong Sun Gu. Saya yakin semua orang mengenal saya. Pertama-tama, terima kasih telah datang ke Jade Hall Elixir Pavilion. Penantian Anda tidak akan sia-sia. Anda pasti akan mendapatkan apa yang Anda inginkan di sini. Apakah pavilion Jade Hall Elixir sangat terkenal? Tanya Timur Phoenix. Tentu saja, pavilion Jade Hall Elixir memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya. Tampaknya ada hubungannya dengan kamar dagang Green Hill. Meskipun tiga kekuatan utama kota Blackwater sangat kuat, mereka tidak berani memprovokasi pavilion Jade Hall Elixir. Jadi begitu, Lin Xuan tiba-tiba mengerti. Tak heran ketika Gong Sun Gu dan yang lainnya keluar, bahkan putri gubernur kota Blackwater pun menahan diri. Di platform kristal, lelaki tua bernama Gong Sun Gu memperkenalkan dan berkata dengan sungguh-sungguh, selanjutnya, kita akan mulai berbisnis. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan botol pil seukuran telapak tangan muncul di platform kristal. Orang tua itu tersenyum dan perlahan membuka botolnya. Segera, aroma pil yang kuat melayang keluar. Tidak hanya itu, aroma pil tercium di udara, membentuk hantu binatang iblis hijau setinggi tiga kaki. Itu sangat ganas dan hidup. Ini, Dongfang Fenghuang dan yang lainnya tercengang, mulut mereka ternganga. Mata Lin Xuan juga menyipit saat cahaya berkedip di matanya. Dia tidak menyangka level alkimia di tempat ini akan setinggi itu. Bayangan cian di atas botol pil jelas merupakan perwujudan dari aroma pil. Metode semacam ini bukan hanya soal kualitas pilnya. Kualitas pilnya bahkan lebih penting. Jelas sekali bahwa pil di depannya memiliki kualitas yang sangat tinggi, terlepas dari peringkat atau kualitasnya. Pada saat ini, lelaki tua Gong Sun juga berbicara. Semuanya, pelet obat ini disebut pelet rohcian. Pelet ini dibuat menggunakan inti monster binatang rohcian. Setelah meminum pil ini, ini dapat meningkatkan kecepatan seorang seniman bela diri secara signifikan. Ini dapat menggandakan kecepatan seorang seniman bela diri dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Ini jelas merupakan pil obat langka. Saya berharap semua orang mempertimbangkannya dengan cermat dan tidak melewatkan kesempatan emas ini. Mendengar ini, banyak orang yang terkejut dan ekspresi mereka berubah. Menggandakan kecepatan seseorang adalah hal yang luar biasa. Kita harus tahu bahwa jika kecepatan seseorang tiba-tiba meningkat selama pertempuran, itu pasti akan membuat lawan lengah. Terlebih lagi, meningkatkan kecepatan seseorang adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan dengan skill rahasia. Namun, pil obat dapat mengatasi masalah ini. Bahkan Lin Suan dan yang lainnya terkejut. Di dunia seni bela diri, hanya kecepatan yang tidak ada duanya. Jika seseorang dapat meningkatkan kecepatannya secara signifikan, itu pasti akan meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, lelaki tua Gongsun melihat pemandangan hidup di bawah dan terkekeh. Harga awal dari Cian Spirit Pelet adalah 5 juta batu spiritual. Penawaran dimulai sekarang. Menawar, Lin Suan terkejut. Ia tidak menyangka pil obat tersebut akan dijual di lelang. Namun, orang lain di aula sudah terbiasa dengan hal itu. Begitu orang tua Gongsun selesai berbicara, seseorang mulai menawar. Mata indah Dongfang Fenghuang bergerak saat dia mendengarkan kenaikan harga. Dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka pil obat kecil akan di lelang dengan harga hampir 10 juta batu spiritual. Pada akhirnya, Cian Spirit Pelet dibeli oleh seorang pria parubaya yang agak gemuk dengan harga 10,5 juta batu spiritual. Selanjutnya, lelaki tua Gongsun mengeluarkan pil obat lain dan memulai pelelangan. Setiap pil ini memiliki efek unik, dan sungguh menakjubkan. Lin Suan melihat pemandangan panas di aula dan menyipitkan matanya. Namun, dia tidak berniat mengambil tindakan. Dia tahu bahwa di balik efek ajaib dari pil obat ini, pasti ada efek samping yang signifikan. Bagaimanapun, semua pil obat memiliki efek samping. Semuanya relatif. Ketika seseorang memperoleh sesuatu, ia juga harus membayar harganya. Oleh karena itu, kekuatan sendiri adalah hal yang paling dapat diandalkan. Bingling dan yang lainnya juga tidak bergerak. Meskipun pil obat sebelumnya ajaib, mereka tidak tertarik padanya. Orang harus tahu bahwa orang-orang ini disukai oleh surga. Mungkin hanya benda-benda yang sangat unik itulah yang bisa membuat mereka bergerak. Semuanya, pil obat berikutnya sangat langka. Seseorang menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkannya dari sungai air hitam. Menurut penilaian kami, pil obat ini harus dimurnikan oleh Master Danzong. Seorang guru Danzong. Mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin. Mata mereka agak berapi-api saat melihat ke depan. Untuk disebut Grandmaster, dia jelas bukan orang biasa. Bahkan Lin Xuan duduk tegak dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Alchemy Grandmaster, itulah tujuan yang dia dambakan. Di atas panggung kristal, lelaki tua Gongsun mengeluarkan sebuah kotak diok putih dan dengan hati-hati memegangnya di tangannya. Kotak diok putih itu sangat kecil dan berukuran sekitar setengah telapak tangan. Warnanya putih dan tanpa cacat dan memancarkan cahaya redup. Mengabaikan segalanya, kotak ini saja merupakan harta langka. Sesaat kemudian, lelaki tua Gongsun membuka kotak diok putih dan memperlihatkan pil obat seukuran buah lengkeng. Pil itu berwarna merah tua, dan permukaannya ditutupi dengan pola urat yang padat, seolah-olah terjalin membentuk pola yang aneh. Namun, rasastinya sudah agak redup, dan bahkan pilnya pun redup dan tidak berkilau. Jika tidak ditempatkan di kotak diok putih, hampir tidak ada yang mengira itu adalah pil obat. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang bingung. Kemunculan pil obat ini jauh lebih buruk dari yang sebelumnya. Semuanya, harap tenang dan dengarkan penjelasan saya. Pak tua Gongsun memberi isyarat agar semua orang diam. Lalu, dia berkata dengan keras. Jangan meremehkan pil obat ini. Menurut kesimpulan kami, pil obat ini seharusnya mampu meningkatkan vitalitas seorang seniman bela diri. Seperti yang diketahui semua orang, vitalitas sangat penting bagi seorang seniman bela diri. Dapat dikatakan bahwa itu adalah fondasinya. Hanya dengan vitalitas yang kuat seseorang dapat melangkah lebih jauh. Meningkatkan vitalitas. Hef! Pak tua Gongsun. Memang benar vitalitas adalah dasar dari seorang seniman bela diri, tetapi pil obat ini kelas berapa? Berapa banyak vitalitas yang dapat ditingkatkan? Bisakah kamu menjelaskannya dengan jelas? Di depan, pria parubaya dari keluarga Huangfu melihat ke panggung kristal dan berkata dengan dingin. 854. Mendengar itu, yang lain mengangguk. Mereka juga ingin tahu seberapa banyak ki dan darah yang dapat ditingkatkan oleh pil ini. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli dari keluarga Huangfu. Anda benar-benar bijaksana. Orang tua Gongsun tertawa. Pil ini digali dari reruntuhan kuno. Mengenai efeknya, kami pernah mengundang alkemis kelas 6 untuk memeriksanya, tapi dia tidak mengetahui efek obat yang sebenarnya. Namun, alkemis kelas 6 itu sangat merekomendasikannya. Dia percaya bahwa pil ini pasti disempurnakan oleh seorang Grandmaster Alchimia yang melampaui dirinya. Baiklah, mari kita mulai pelelangannya. Harga awalnya adalah 3 juta baturoh, kata patua Gongsun cepat. Di bawah, penonton mencemoh. Ini jelas merupakan lubang api. Meskipun ia dinobatkan dengan gelar alkemis kelas 6, siapa yang akan membelinya jika efeknya belum dikonfirmasi. Kebanyakan orang menggelengkan kepala dan mengabaikannya. Namun, ada juga sekelompok kecil orang yang menunjukkan tatapan tertarik. Di antara mereka, ada seorang ahli bela diri yang menawarkan 4 juta untuk mencoba peruntungannya. Ada juga beberapa pejuang yang tidak kekurangan uang yang ingin menyembunyikan buku pil ini agar bisa dipamerkan di kemudian hari. Oleh karena itu, ada beberapa orang yang menawar di seluruh aula. Namun, ketika harganya mencapai 5 juta baturoh, jumlah orang yang menawar tiba-tiba menurun. Bagaimanapun, mereka tidak bodoh. Meskipun mereka ingin membelinya, mereka tidak akan menghabiskan terlalu banyak baturoh. 5 juta baturoh. Saya ingin tahu apakah ada teman yang mau menawar lebih tinggi. Kata Patua Gongsun sambil tersenyum di atas platform kristal. Harga ini sudah melebihi ekspektasinya. Lagi pula, bahkan mereka tidak mengetahui efek pasti dari pil ini. Sudah sangat bagus bisa dilelang. Lin Suan melihat pil redup pada platform kristal dan menyipitkan matanya. Meskipun dia masih belum bisa memastikan efek pasti dari pil tersebut, berdasarkan pengalamannya dan pengetahuan yang dia pelajari dari Lord Alkohol, Lin Suan dapat menyimpulkan bahwa pil ini jelas tidak sederhana. Di mata orang biasa, ini mungkin pil tidak berguna dengan efek yang tidak diketahui, tetapi di mata Lin Suan, ini jelas merupakan sesuatu yang baik. 5,5 juta. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Semula Patua Gongsun sudah ingin menyelesaikan pelelangannya, namun kini, ada yang justru menaikkan harga, yang benar-benar di luar ekspektasinya. Bukan hanya dia, tetapi semua penggarap di aula saling berbisik. Banyak orang menoleh, ingin melihat anak hilang mana yang menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli pil yang efeknya tidak mereka ketahui. Putri penguasa kota-kota air hitam, Xiao Mei, menoleh dan menatap Lin Suan dan yang lainnya. Wajahnya yang halus dan cantik menunjukkan sedikit daya tarik. Bibir ceri kecilnya sedikit terbuka, dan lidah kecilnya dengan cepat mengjilat bibirnya. Tindakan itu sangat menggoda. Banyak orang melihat pemandangan ini dan langsung merasakan bola api jahat muncul di perut bagian bawah mereka, seolah-olah mereka tidak bisa mengendalikannya. Brengsek! Banyak seniman bela diri mendengus dan dengan cepat mengedarkan energi roh mereka untuk menekan kejahatan di tubuh mereka. He he, pemuda yang tampan. Wanita yang menggoda itu memandang Lin Suan, Ye Yan, dan yang lainnya dengan senyum menggoda. Dia mengembangkan keterampilan jahat yang berspesialisasi dalam menyerap yang ki pria, dan yang ki pria terkait dengan ki, darah, dan kultifasinya. Mungkin orang lain tidak bisa merasakannya, tapi wanita menggoda ini mengembangkan keterampilan yang bisa dengan jelas merasakan ki dan darah yang kuat di Lin Suan dan yang lainnya, seolah-olah mereka adalah tungku surga dan bumi. Salah satu dari mereka jauh lebih kuat dari dua pemuda tampan di sampingnya. Jika saya bisa mendapatkan ketiganya, keterampilan saya pasti akan meningkat pesat. Wanita penggoda itu bersemangat dan ingin meraih Lin Suan dan yang lainnya dan segera melemparkan mereka ke tempat tidur. Apa yang kamu lihat? Yang Lin mendengus dingin, suaranya seperti guntur, mengguncang kehampaan. Ia sangat muak dengan tatapan wanita yang menggoda itu. Ye Yan juga tidak mengucapkan sepatah katapun. Cahaya ungu bersinar di matanya, membawa rasa dingin. Dia juga tidak memiliki kesan yang baik terhadap wanita penggoda itu. Namun, Lin Suan tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Dia hanya memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan kemudian mengabaikannya. Meski dia menggunakan teknik menggoda, itu tidak sulit baginya. Aiyo, kamu tidak hanya tampan, tapi kepribadianmu juga sangat unik. Wanita penggoda itu tertawa sembarangan, dan daging lembut di dadanya bergoyang. Kakak perempuan, aku paling menyukai pemuda berkepribadian seperti ini. Kemudian, dia menoleh ke meja kristal dan berkata dengan suara manis, enam juta batu spiritual. Obat mujarab macam apa itu? Putri ini menginginkannya. Enam juta. Semua orang kembali terkejut. Seperti yang diharapkan dari putri penguasa kota, dia sangat murah hati. Menghabiskan enam juta batu spiritual untuk membeli obat mujarab yang tidak berguna dan tidak diketahui kegunaannya benar-benar masalah besar. Orang tua Gongsun sedikit terkejut, tapi kemudian dia tersenyum dan menyipitkan matanya. Bagaimana mungkin dia tidak memahami situasi di depannya? Tampaknya putri penguasa kota yang terkenal itu menyukai Lin Suan dan yang lainnya. Putri Tuan kota ini terkenal longgar. Tak satupun seniman bela diri muda yang dia sukai bisa lepas dari cengkeraman jahatnya. Ketiga pemuda itu mungkin dalam bahaya. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan patua Gongsun. Yang ingin dia lakukan adalah menjual ramuan itu dengan harga tinggi. Wajah Lin Suan juga menjadi gelap, dan dia sedikit mengernyit. Jelas, dia juga terkejut dengan kenaikan harga yang tiba-tiba dari pihak lain. Kita harus tahu bahwa belum lama ini, dia telah menghabiskan 1 miliar batu spiritual untuk membeli Lone Star Sword. Sekarang, dia tidak memiliki banyak batu spiritual yang tersisa. Jika pihak lain bersikeras menaikkan harga, itu akan merepotkan. Melihat Lin Suan mengerutkan kening, senyum Xiao Mei menjadi lebih lebar. Wajah yang tampan. Bahkan saat dia mengerutkan kening, dia terlihat sangat baik. Dia tidak peduli dengan tatapan semua orang, dan langsung menggoda Lin Suan. Hah! Di sampingnya, Dongfang Phoenix mendengus dingin. Dia memiliki temperamen yang berapi-api dan tidak tahan dengan wanita yang tidak tahu malu. Oleh karena itu, dia pun menawar 6,5 juta. Seketika, ekspresi orang-orang di sekitarnya menjadi kaya. Mereka sudah memperhatikan gadis berbaju merah. Entah itu sosoknya atau wajahnya, dia jauh lebih cantik dari Xiao Mei. Saat ini, tawarannya menarik perhatian semua orang. Banyak orang menebak hubungan antara gadis berbaju merah dan Lin Suan. Bahkan orang-orang dari sekte pedang besi dan klan Huang Fu berbalik dan melihat Lin Suan dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Dongfang Phoenix, yang mengenakan baju besi berwarna merah menyala, mereka terkejut. Ini karena mereka menyadari bahwa dia memiliki aura yang terhormat yang kuat. Tidak hanya itu, orang-orang di sekitar gadis merah menyala itu juga memiliki aura yang kuat. Masing-masing dari mereka berada di atas yang terhormat. Dari mana asal kelompok orang ini, hati kedua kekuatan itu terasa berat. Ekspresi Xiao Mei juga membeku, dan kemudian menjadi sangat jelek. Dia adalah putri penguasa kota, dan tidak ada seorang pun di kota air hitam yang berani melawannya. Terlebih lagi, pihak lain juga seorang wanita, dan sosok serta penampilannya jauh lebih baik darinya. Hal ini menyebabkan rasa cemburu yang kuat muncul di hatinya. 7 juta, suara Xiao Mei membawa sedikit rasa dingin. 7,5 juta, 8 juta, 8,5 juta, kata Timur Phoenix dengan acuh tak acuh. Matanya penuh dengan ketidakpedulian, seolah jumlah uang ini tidak berarti apa-apa baginya. Xiao Mei sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengertakan gigi dan hendak menaikkan harga lagi. 855. Namun, pada saat ini, wanita tua berambut putih di belakangnya tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikan Xiao Mei. Dia berkata dengan suara rendah, Nona, lupakan saja. Tidak perlu membuang-buang uang untuk membeli pil yang tidak berguna. Juga, orang-orang itu tidak sederhana. Jika kita bertarung, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Kami punya misi kali ini. Nona, jangan impulsif. Mendengar ini, Xiao Mei mendengus dingin. Dia jelas tidak mau, tapi dia tidak terus menaikkan harga. Sebaliknya, dia memandang Dongfang Phoenix dan yang lainnya dengan dingin. Dia memutuskan bahwa jika dia punya kesempatan, dia akan merusak wajah pihak lain. Melihat pihak lain tidak menawar, Dongfang Phoenix mendengus, putri wali kota yang mana. Dia hanya seorang wanita. Jika saya melihatnya, saya akan memberinya pelajaran. Mendengar ini, Lin Xuan berkeringat dingin. Temperamen gadis ini sangat panas. Apakah kamu tahu efek spesifik dari pil itu? Dia bertanya. Tidak, Dongfang Phoenix menggelengkan kepalanya. Aku hanya tidak menyukai pihak lain. Sedangkan untuk pil itu, aku tidak peduli. Itu milikmu. Sial. Lin Xuan memutar matanya. Wanita adalah makhluk yang sangat menakutkan. Pikiran mereka tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Namun, ini tidaklah buruk. Setidaknya dia tidak perlu mengeluarkan uang speser pun untuk mendapatkan pil tersebut. Jika itu masalahnya, terima kasih. Lin Xuan tersenyum pada Dongfang Phoenix. Baiklah, jangan impulsif. Lagi pula, kita di sini untuk sebuah misi. Lebih baik tetap low profile. Kata Bingling. Lin Xuan dan yang lainnya mengangguk setuju. Setelah itu, beberapa pil lagi dilelang. Namun, Lin Xuan dan yang lainnya tidak menawar kali ini. Lin Xuan melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa orang-orang dari klan Pedang Besi dan klan Huangfu tidak mengajukan penawaran dari awal hingga akhir. Seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Lin Xuan penasaran. Dia tidak tahu apa yang bisa menarik begitu banyak perhatian dari dua kekuatan besar tersebut. Seiring berjalannya waktu, suasana dia olah menjadi sangat hidup. Banyak orang mendapatkan pil yang membuat mereka puas. Pada saat ini, lelaki tua Gongsun mengeluarkan barang lainnya. Itu adalah kotak persegi yang sangat sederhana dan tanpa hiasan. Warnanya perunggu dan diukir dengan pola berongga. Namun, ketika kotak perunggu kuno muncul, orang-orang dari sekte Pedang Besi dan klan Huangfu menjadi bersemangat. Mata semua orang berbinar saat mereka menatap ke depan. Bahkan Xiao Mei, yang selalu jorok, menarik kembali pesonannya dan menjadi serius. Wanita tua berambut putih di belakangnya tiba-tiba membuka matanya. Lin Xuan menyipitkan matanya dan melihat ke depan, hanya untuk melihat kotak perunggu kuno perlahan terbuka. Ada pil yang benar-benar berwarna biru di dalamnya. Pil itu seukuran buah kenari. Itu benar-benar bulat dan memancarkan cahaya redup. Pada saat ini, pil biru mengeluarkan aroma pil yang kaya. Aromanya terjalin di udara, membentuk pola yang aneh. Itu seperti naga air biru. Naga air biru itu berputar-putar dan mengeluarkan suara gemuruh rendah yang dengan cepat menyebar ke segala arah. Yang terjadi selanjutnya adalah tekanan yang menakutkan. Aura ini. Tekanan yang sangat mengerikan. Pil macam apa yang memiliki kekuatan seperti itu? Ekspresi banyak orang berubah. Mereka merasa darah di tubuh mereka membeku. Perasaan yang sangat tidak nyaman. Orang harus tahu bahwa sebagian besar orang yang hadir adalah yang terhormat dan sangat berkuasa. Namun, mereka masih bisa merasakan tekanan yang mengerikan. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya pil biru itu. Pada saat ini, banyak orang melihat pil di depan mereka dan menelan air liur mereka. Pil ini. Dongfang Phoenix juga menoleh dengan heran. Dia akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Aura ini terlalu kuat. Bingling melihat ke depan dan mengerutkan kening. Aku khawatir itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang raja. Seorang raja. Mendengar ini, semua orang kaget. Bahkan murid Lin Suan menyusut. Kita harus tahu bahwa seorang raja adalah eksistensi paling kuat di daratan. Bagaimana mungkin sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang raja bisa menjadi sesuatu yang biasa. Namun, tidak ada yang mengerti mengapa benda raja muncul di sini. Orang tua Gongsun terkekeh saat melihat tatapan bingung dan penuh gairah semua orang. Semuanya, pil biru ini ditemukan di kedalaman sungai air hitam. Menurut kesimpulan kami, pil ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh Grandmaster Alkimia yang telah mencapai alam raja. Seorang Grandmaster Alkimia tingkat raja. Mungkinkah itu Niwa Gojoseon? Seketika, semua seniman bela diri di aula menjadi bersemangat. Mata yang tak terhitung jumlahnya memandang ke depan dengan penuh semangat. Mereka tidak bisa menahan kegembiraannya. Dalam pertempuran besar di sungai air hitam seribu tahun yang lalu, banyak pembangkit tenaga listrik telah jatuh. Dikatakan bahwa Alchemy Grandmaster tingkat raja juga telah jatuh. Niwa of Gojoseon sangat kuat di butan. Pencapaiannya dalam bidang Alkimia sangat luar biasa. Namun, setelah ia terjatuh, tidak ada yang menemukan jenazahnya, juga tidak ada yang menemukan apapun yang berhubungan dengan warisannya. Bahkan banyak yang mengira kalau jatuhnya Niwa of Gojoseon hanyalah legenda belaka. Namun, kini, pil yang diduga dimurnikan oleh Niwa of Gojoseon telah muncul. Ini cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Saya yakin semua orang tahu bahwa kejadian aneh telah terjadi di sekitar sungai air hitam baru-baru ini. Semua orang di sini adalah pemburu harta karun. Saya tidak perlu memberitahu Anda bahwa ini adalah tanda harta karun langka. Sekarang, pil naga air telah muncul. Saya khawatir segalanya tidak sesederhana itu. Menurut kesimpulan kami, harta langka ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh Niwa of Gojoseon. Kata-kata lelaki tua Gongsun membungkam seluruh Aula. Namun, setelah beberapa saat, semua orang menjadi lebih bersemangat. Bahkan orang-orang dari tiga kekuatan pun terengah-engah. Mata mereka terbakar. Meskipun mereka tidak tahu apakah lelaki tua Gongsun mengatakan yang sebenarnya, mereka tahu tentang pemandangan aneh yang sering muncul di sekitar sungai air hitam. Selain itu, beberapa orang memperhatikan bahwa skala dan frekuensi pemandangan aneh kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa harta karun langka yang muncul kali ini bukanlah harta karun biasa. Sekarang setelah pil naga air muncul, kemungkinan besar pil tersebut ditinggalkan oleh Niwa of Gojoseon. Memikirkan hal ini, nafas semua orang menjadi lebih cepat. Harta langka yang ditinggalkan oleh Alchemy Grandmaster tingkat raja benar-benar berbeda dari harta biasa. Jika ini benar, mungkin akan menimbulkan keributan di seluruh wilayah sungai air hitam. Tidak hanya ketiga kekuatan itu terkejut, tetapi Lin Suan dan yang lainnya juga sangat terkejut. Mata yang Lin melebar saat dia menggaruk kepalanya. Bukankah dikatakan bahwa itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Yang Mulia tingkat ke-8? Bagaimana itu bisa menjadi harta karun tingkat raja? Bing Ling juga mengerutkan kening. Sepertinya ada perbedaan informasi misi kali ini. Jika itu hanya harta karun yang ditinggalkan oleh Yang Mulia tingkat ke-8, kita masih bisa menyelesaikannya dengan lancar. Namun, jika itu benar-benar harta karun tingkat raja, saya khawatir misi ini akan menjadi sangat sulit. Saat itu, semua kekuatan di kawasan sungai air hitam akan datang untuk merebutnya. Mendengar ini, semua orang terdiam. Meskipun mereka semua adalah seniman bela diri berbakat dengan kekuatan yang kuat, hanya ada lima dari mereka. Pasukan lokal memiliki seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka mungkin bukan tandingan mereka. Tentu saja, jika Lin Suan dan yang lainnya benar-benar ingin membunuh mereka, pihak lain tidak akan melakukannya dengan mudah. Bagaimanapun, mereka semua jenius dengan kemampuan yang menantang surga. 856 Tetapi mungkin bukan itu masalahnya. Informasi ini mungkin dibuat-buat oleh pavilion eliksir untuk menaikkan harga, kata Ye Yan. Toh informasinya belum bisa dipastikan, jadi kita tidak bisa panik. Ya, mari kita tunggu dan lihat. Jangan bertindak gegabuh. Ekspresi bingling juga serius. Kelompok lima Lin Suan berbicara dengan suara rendah, sementara yang lain di aula berada dalam hirup pikuk. Banyak orang memandang ke depan dengan mata berapi-api, menatap pil naga air di dalam kotak perunggu. Meskipun informasinya belum dapat dikonfirmasi, jika harta karun langka benar-benar ditinggalkan oleh Niwago Joseon, maka pil naga air adalah pil yang tiada taranya, dan mungkin terkait dengan harta karun langka. Kita harus tahu bahwa begitu seseorang mencapai tingkat raja, metode mereka tidak dapat diduga. Pil yang mereka saring tidak hanya memiliki efek pil biasa, tetapi mungkin juga memiliki fungsi misterius lainnya. Memikirkan hal ini, napas banyak orang menjadi lebih cepat, dan mata mereka dipenuhi keserakahan. Jika mereka bisa mendapatkan pil naga air, peluang mereka untuk mendapatkan harta karun langka akan sangat meningkat. Begitu mereka mendapatkan harta karun langka, mereka akan terbang ke langit dan bangkit. Harta karun langka dari harta karun langka sudah cukup untuk membuat mereka melambung tinggi. Jika mereka beruntung, mereka mungkin akan menjadi harta karun langka lainnya. Melihat emosi yang membara, lelaki tua Gongsun tertawa dan berkata, pil naga air pasti ada hubungannya dengan harta karun langka, tapi kami tidak tahu hubungan spesifik di antara keduanya. Namun, jika Anda benar-benar ingin mencari harta karun langka, jangan lewatkan kesempatan yang menantang surga ini. Sekian informasinya. Pelelangan pil naga air akan dimulai sekarang. Harga awalnya adalah 30 juta batu spiritual. Itu hanya sebuah pil, dan mereka bahkan tidak tahu apa fungsinya, tetapi pil itu dijual seharga 30 juta batu spiritual, 10 kali lipat harga pil sebelumnya. Benar-benar mengejutkan. Namun, orang tua Gongsun memiliki keyakinan mutlak. Dia tahu pil ini pasti akan dijual dengan harga lebih tinggi. Bagaimanapun, pil yang dimurnikan oleh harta karun langka jelas bukan pil biasa, dan itu terkait dengan harta karun langka, yang mana itu sangat penting. Oleh karena itu, harga pil ini akan melambung tinggi. Dia sangat yakin akan hal ini. 35 juta. Begitu suara lelaki tua Gongsun turun, suara Xiao Mei dengan cepat terdengar. Sebagai putri penguasa kota air hitam, dia harus mendapatkan pil ini. 40 juta. Meskipun Xiao Mei adalah putri penjaga kota air hitam dan mewakili kekuatan kota air hitam, tidak semua orang sependapat dengan kota air hitam. Paling tidak, dua kekuatan besar lainnya tidak mempercayai kata-kata mereka. Orang yang menawar adalah lelaki tua dari sekte pedang besi. Suaranya seperti pedang ki, berdengung di udara. Sialan, beraninya kamu bersaing dengan kota Blackwater kami. Xiao Mei sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Dia memelototi pihak lain tetapi diabaikan. Orang lain mungkin takut dengan kota Blackwater, tapi fraksi pedang besi tidak. Mereka juga bertekad untuk mendapatkan pil naga air. 45 juta. Orang lain mengajukan penawaran. Kali ini, pria parubaya dari keluarga Huang Fu yang duduk di depan. Dia menawar dengan suara rendah, suaranya membawa sedikit arogansi. Harganya tiba-tiba naik 15 juta, menyebabkan para seniman bela diri di sekitarnya menghirup udara dingin. Kekecewaan muncul di mata mereka. Mereka tahu bahwa dengan campur tangan tiga kekuatan besar, mereka tidak memiliki peluang untuk bersaing sama sekali. Huff, cuma 45 juta. Aku bayar 5. Dongfang Fenghuang hendak menawar, tapi Lin Suan bereaksi dengan cepat dan menutupi bibir cerinya. Buho, apa yang kamu lakukan? Timur Fenghuang sangat marah. Sepasang matanya yang indah menatap Lin Suan dengan ganas. Item itu sangat berbahaya. Aku khawatir itu tidak kalah menggoda dari Lone Star Swat. Jika kita menawarnya, kita pasti akan menjadi sasaran banyak orang. Lin Suan berkata dengan suara rendah. Mendengar hal tersebut, penonton terdiam. Lin Suan benar. Banyak orang yang mengincar pil naga air, terutama tiga kekuatan besar. Mereka semua bertekad untuk mendapatkannya. Jika mereka menawar pil naga air, mereka mungkin tidak bisa meninggalkan kota Blackwater. Lin Suan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Saat pertama kali mendapatkan Lone Star Swat, dia melalui pertarungan yang sangat sengit. Terlebih lagi, jika bukan karena terobosannya dalam warisan pedang darah, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Kali ini, ada lebih banyak lagi pakar di kota Blackwater. Bahkan ada ahli rilem terhormat tingkat keempat seperti master kota Blackwater yang mengamatinya dengan iri. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka akan dirugikan. Saudara muda Lin benar, kita harus menunggu dan melihat saja, kata Bing Ling perlahan. Wu, aku tahu. Bajingan, singkirkan tanganmu. Dongfang Fenghuang sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Jika kamu tidak menawar, apa yang harus kami lakukan? Dia menatap Lin Suan dengan ganas. Lin Suan menarik tangannya dan berkata dengan suara rendah, sekarang kita hanya bisa menunggu dan melihat apakah harta karun raja benar-benar muncul. Kalau tidak, tidak apa-apa. Tapi kalau benar, maka kita hanya bisa diam-diam mencari peluang. Meskipun hartanya bagus, hidup kita lebih penting. Mendengar ini, kerumunan itu mengangguk. Bing Ling juga melihat Lin Suan beberapa kali lagi. Dia bisa melihat bahwa meskipun Lin Suan masih muda dan masih mahasiswa baru. Dia sangat mantap dalam melakukan sesuatu. Itu sangat jarang terjadi. Ye Yan dan Yang Lin juga terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan begitu berpengalaman dalam melakukan sesuatu selain kekuatan tempurnya yang menantang surga. Hef, kamu tahu banyak. Dongfang Fenghuang mendengus marah. Dia terus menggertakkan giginya dan menatap Lin Suan dengan ganas. Meskipun dia marah, dia harus mengakui bahwa analisis Lin Suan sangat masuk akal. Tanpa tekanan persaingan, Lin Suan dan empat lainnya benar-benar santai. Mereka menantikan dengan ekspresi sedang menonton pertunjukan. Kini, mereka hanya perlu menjadi penonton yang baik. Saat mereka mendiskusikan tindakan pencegahan, harga di aula telah naik menjadi 60 juta. Harga ini benar-benar mengerikan. Ia mungkin bisa membeli ramuan langka yang tak terhitung jumlahnya. Namun, harga tersebut masih belum cukup untuk membeli pil naga air. 70 juta. Saat ini, suara dingin terdengar lagi. Peningkatan tiba-tiba sebesar 10 juta menyebabkan seluruh aula berteriak kaget. Orang yang menawar adalah tetua dari sekte pedang besi. Matanya suram dan suaranya dingin. Semua orang terkejut. Seperti yang diharapkan dari kekuatan besar, dia menaikkan harga sebesar 10 juta. Dia memang kaya dan sombong. Namun, Xiao Mei sangat marah. Sepasang kelinci giok di depan dadanya terus bergetar seolah hendak melompat keluar. Dia juga berkata dengan muram, Elder Su, saya sangat menyukai ramuan ini. Bagaimana kalau Anda memberikannya kepada saya? Haha, penatua dari sekte pedang besi bernama penatua su tertawa. Nona Xiao pasti bercanda. Apa yang tidak dimiliki kota air hitam? Anda ingin bertarung dengan lelaki tua seperti saya untuk mendapatkan ramuan ini? Menurutku Nona Xiao harus memberikannya kepada orang tua sepertiku. Huff, saya ingin pil naga air ini. Xiao Mei mendengus. Aku ingin ramuan ini. 80 juta. 857. 80 juta. Xiao Mei berkata dengan dingin. Kata-katanya membawa aura yang mengatakan dia bertekad untuk menang. Mendengar ini, wajah penatua sudari sekte pedang besi menjadi gelap. Sepertinya pihak lain akan bertarung sampai mati bersamanya. 130 juta. Suara percaya diri terdengar. Kali ini, pria parubaya dari klan Huangfu. Karena kalian berdua bertengkar begitu sengit, kenapa kamu tidak menambahkan saya? Klan Huangfu juga tidak akan menyerah pada pil naga air. Ketiga kekuatan tersebut saling bersaing dan terus menaikkan harga. Segera, jumlahnya mencapai 500 juta. Harga ini membuat semua prajurit di aula merasa tidak berdaya. Banyak dari mereka menghirup udara dingin. Mereka mungkin tidak bisa mendapatkan begitu banyak batu spiritual dalam hidup mereka. Namun kini, tiga klan besar telah menawar 500 juta untuk sebuah pil yang keasliannya tidak diketahui. Benar-benar mengejutkan. Sialan, dua bajingan tua itu. Xiao Mei mengertakkan gigi karena marah. Wajah cantiknya galak. Di kota air hitam, tidak ada seorang pun yang berani bersaing dengannya. Tapi sekarang, kedua kekuatan itu tidak hanya bersaing dengannya, tapi mereka juga terlihat tidak akan menyerah sampai mereka mendapatkannya. Ini membuatnya menjadi gila. Namun, Xiao Mei tidak punya pilihan. Kekuatan pihak lain tidak lebih lemah dari miliknya. Bahkan jika dia mengancam mereka, itu tidak ada gunanya. Dia hanya bisa melanjutkan penawaran. Terlebih lagi, pil ini adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh kota air hitam. Sebelum dia pergi, ayahnya telah memberitahunya bahwa berapapun harganya, dia harus mendapatkan pil naga air. Pada saat ini, penatua sudari Sekte Pedang Besi mulai tertawa. 600 juta. Ini adalah harga tertinggi yang bisa ditawarkan oleh Sekte Pedang Besi. Jika kalian berdua bisa melampaui harga ini, Sekte Pedang Besi tidak akan bersaing lagi. 600 juta. Semua orang terkejut. Saat ini, harganya naik 100 juta lagi. Mendengar ini, mata pria parubaya dari klan Huang Fu berkedip. Xiao Mei tiba-tiba berdiri. Wajahnya yang halus dan menggoda tampak garang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. 700 juta. Di aula, semua orang menghirup udara dingin. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Harganya naik 100 juta lagi. Ini berarti pil naga air telah menjadi harga yang sangat tinggi. F. Cek. Harga ini sebanding dengan harta karun tingkat setengah bumi. Mata yang Lin melebar saat dia menelan ludahnya. Dia sangat kaya. Lin Xuan juga menghela nafas. Orang harus tahu bahwa dia telah menghabiskan seluruh kekayaannya untuk membeli Pedang Lonestar. Tapi sekarang, untuk bersaing mendapatkan pil yang kegunaannya tidak diketahui, tiga kekuatan besar sebenarnya menawarkan harga yang setara dengan harta karun setengah bumi. Sungguh menakjubkan. Harga 700 juta bergema di seluruh aula, menyebabkan pemandangan yang semula semarak menjadi agak sepi. Bahkan Penatua Su, yang sebelumnya tersenyum, telah menutup mulutnya saat ini. Ekspresinya agak jelek. Dia sebelumnya mengatakan bahwa 600 juta adalah harga tertinggi yang bisa ditawarkan oleh Sekte Pedang Besi. Sekarang pihak lain telah menawarkan 700 juta tanpa ragu-ragu, mereka tidak dapat menawar lebih jauh. Terlebih lagi, ini adalah kartu truf kota Blackwater. Pihak lain harus mendapat dukungan finansial yang tiada habisnya. Jika mereka terus bersaing seperti ini, tidak akan ada hasil. Oleh karena itu, Penatua Su bersiap untuk menyerah. Demikian pula, pria parubaya dari klan Huang Fu juga tidak menaikkan harga. Di platform kristal, lelaki tua Gongsun sangat gembira melihat ini. Pil naga air ini memang digali dari kedalaman sungai Blackwater. Namun, mereka tidak terlalu jelas tentang kegunaan spesifiknya. Apa yang mereka katakan sebelumnya hanyalah spekulasi. Namun, tiga klan besar masih memperebutkannya. Harga 700 juta sudah lama melebihi ekspektasinya. Dia tidak sabar untuk menyelesaikan pelelangan dan menjual pilnya. Melihat tidak ada orang lain yang mau menawar, Pak tua Gongsun bertanya tiga kali lagi sebelum menyelesaikan pelelangan. Pemenang terakhir adalah Xiao Mei dari Blackwater City. Kota Blackwater memang murah hati. Menghabiskan 700 juta untuk membeli pil yang tidak diketahui kegunaannya. Orang tua ini sangat terkesan. Saya harap harta karun ini nyata. Jika hanya harta biasa, Anda akan menderita kerugian besar. Hahaha. Kata-kata monster Tuasu dipenuhi dengan sarkasme saat dia berbicara kepada Xiao Mei. Setelah itu, dia pergi bersama orang-orang dari Sekte Pedang Besi. Pria parubaya dari klan Huangfu mendengus dingin dan pergi bersama anggota klannya. Xiao Mei melihat ke belakang kedua kekuatan besar itu saat sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman jahat. Dua hal lama, beraninya kamu bersaing denganku. Kamu mendekati kematian. Cepat atau lambat, kamu akan diinjak-injak di bawah kaki kota naga hitamku. Ekspresinya dipenuhi dengan arogansi yang tak terbatas, seolah-olah kota Blackwater miliknya telah mendapatkan harta karun raja. Lelangnya hampir selesai. Ayo pergi. Bingling berbalik dan berkata pada Lin Suan dan yang lainnya. Mendengar ini, Lin Suan dan yang lainnya menganggup dan berjalan keluar. Melihat Lin Suan dan yang lainnya pergi, Xiao Mei sekali lagi mengungkapkan sedikit daya tarik. Sudah lama sekali aku tidak mencicipi daging segar kecil yang begitu kuat. Aku penasaran bagaimana rasanya. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Dia bahkan mengeluarkan erangan yang sangat menggoda. Nenek Silver, bantu aku memeriksa identitas orang-orang ini. Terutama ketiga pemuda itu. Dengan yangki yang tertinggi, saya tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Wanita tua berambut putih itu mengangguk sedikit dengan bantuan tongkatnya. Setelah itu, tubuhnya bergoyang dan berubah menjadi gumpalan asap hijau, menghilang dari tempatnya. Xiao Mei tertawa kecil dan mengayunkan pinggulnya saat dia berjalan ke arah lain. Arah itu adalah di mana istana tuan kota berada. Tak lama kemudian, aula yang semula ramai dan ramai menjadi kosong kembali. Semua petani telah pergi. Berita tentang pil naga air dan harta karun raja menyebar seperti angin di kota Blackwater. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan menjadi gila. Harta karun raja adalah harta karun super yang belum pernah muncul sebelumnya. Hati semua orang bergetar dan ekspresi mereka menjadi gila. Mau bagaimana lagi? Empat kata ini terlalu menggoda. Raja adalah eksistensi paling kuat yang dikenal di benua ini saat ini. Harta yang mereka tinggalkan benar-benar menantang surga. Siapapun yang memperolehnya akan mempunyai kesempatan untuk menerobos ke alam raja. Godaan ini terlalu fatal karena memasuki alam raja adalah sesuatu yang diimpikan oleh setiap kultifator. Bagaimanapun, raja adalah eksistensi terkuat di benua ini. Mereka adalah penguasa sejati yang menguasai langit dan bumi. Jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi, seorang raja dapat dengan mudah hidup hingga usia 3.000 tahun. Tidak peduli apakah itu kekuatan atau umur, mereka jauh melampaui yang mulia. Oleh karena itu, begitu berita tentang harta karun raja menyebar, seluruh kota Blackwater menjadi hirup pikuk. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya mulai mengambil tindakan secara diam-diam. Dibandingkan dengan kegilaan di kota Blackwater, Lin Suan dan yang lainnya jauh lebih pendiam. Di ruang samping, Lin Suan duduk bersila. Di tangannya, dia memegang pil merah tua yang dia peroleh selama pelelangan dan mengamatinya dengan cermat. Pil ini benar-benar berwarna merah tua dan ada tanda pil yang terukir di atasnya. Itu tampak redup dan tidak berkilau. Setelah mempelajarinya dengan cermat dalam waktu yang lama, dia menemukan bahwa pil ini memang dapat meningkatkan ki dan darah seseorang. Apalagi efeknya cukup bagus. Namun, pola ramuan di permukaan ramuan itu membuatnya sedikit terkejut. Meskipun redup dan tidak berkilau, tanda pil masih menunjukkan sedikit energi misterius. Energi ini sangat lemah. Jika kekuatan jiwa seseorang tidak cukup kuat, mereka tidak akan bisa merasakannya. 858 Lin Suan telah mencapai level alkemis level 5. Jika dia memberikan segalanya, dia bahkan bisa membuat pil level 6. Namun, dia masih kaget dengan tanda di depannya. Dia tidak bisa memahaminya. Naga merah juga berlari keluar dan menatap pil itu. Nak, aku menyarankan kamu untuk tidak menggunakan pil ini untuk saat ini. Tunggu sampai kamu memperbaiki tandanya. Pada saat itu, efek pil akan meningkat ratusan kali lipat. Perbaiki tandanya, Lin Suan menyipitkan matanya. Dia merasa ini adalah metode yang layak. Namun, proses ini mungkin memakan waktu lama karena penandaannya terlalu dalam. Dia perlu memperbaikinya sedikit demi sedikit. Sepertinya ini satu-satunya cara. Lin Suan memegang pil di tangannya dan perlahan menutup matanya. Gelombang energi jiwa yang kuat mengalir keluar dan memasuki pil merah tua. Begitu saja, dia mulai memperbaiki tandanya. Pada saat yang sama, di rumah wali kota-kota air hitam. Di aula yang megah, Xiaomei berdiri dengan bangga. Di depannya ada seorang pria parubaya berjubah hitam. Pria parubaya itu memiliki wajah persegi dan mata yang dalam. Dia mengenakan jubah hitam panjang dengan tiga naga banjir emas yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Saat dia berdiri di sana, dia memancarkan aura kekuatan yang tak tertandingi. Pria parubaya yang agung ini adalah wali kota-kota air hitam, Xiaoli. Pada saat yang sama, dia juga seorang yang terhormat tingkat 4. Kekuatannya tidak dapat diduga. Saat ini, Xiaoli sedang memegang kotak perunggu kuno di tangannya. Saat berikutnya, dia membuka kotak perunggu kuno, memperlihatkan pil biru di dalamnya. Benar, pil naga air ini disempurnakan oleh Raja Pilviter. Mata Xiaoli berbinar saat dia melihat pil biru itu. Mendengar ini, Xiaomei menghela nafas lega. Tampaknya 700 juta batu spiritual tidak terbuang percuma. Jadi, harta karun yang muncul kali ini juga merupakan harta karun raja. Suara Xiaoli bergetar. Seharusnya, Xiaoli mengambil pil naga air dan meletakkannya di telapak tangannya. Dia tersenyum tipis. Dengan pil naga air ini, harta Raja Pilviter pasti akan menjadi milik kita. Persembunyianku di sini selama hampir 100 tahun tidak sia-sia. Akhirnya, harta karun raja ada di sini. Jika saya berhasil menyelesaikan misi ini, posisi saya di istana pasti akan meningkat pesat. Wajah Xiaoli dipenuhi kegembiraan. Apa yang akan diberikan oleh Tuan Istana kepada kita kali ini? Xiaomei juga sangat bersemangat. Jangan khawatir, Meyer. Apakah kamu masih perlu meragukan hadiah yang diberikan oleh Raja Istana? Jika saya dapat menyelesaikan misi ini, saya pasti akan menerobos ke alam mulia surga kelima. Jika saatnya tiba, kamu bisa mendapatkan yang ki apapun yang kamu inginkan. Benarkah? Bagus sekali. Xiaomei sangat gembira, dan pesona di wajahnya menjadi semakin kuat. Tapi ayah, bukan hanya kami. Orang-orang dari Sekte Pedang Besi dan keluarga Huangfu juga ada di sini. Begitu mereka mendapat kabar, mereka pasti akan mengambil tindakan, kata Xiaomei cemas. Sekte Pedang Besi, Klan Huangfu. Huh. Jika bukan karena rencana dan fakta bahwa kami tidak dapat mengungkapkan identitas kami, dengan kekuatan Istana Dewa Perang, kami akan dapat membunuh mereka secara instan. Ayah, mengapa Istana Perang tidak mengambil tindakan? Jika mereka bergerak, bukankah harta karun Raja akan mudah diperoleh? Ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Xiaoli berkata dengan suara yang dalam, aku khawatir Istana Dewa Perang telah disegel. Mungkin akan terjadi pertempuran mengerikan di sana. Selama Tuan Istana Duan menang, kita akan menjadi pahlawan Istana Dewa Perang. Saat Tuan Istana Duan mendominasi dunia, kita juga akan mampu mendominasi suatu wilayah. Mendengar ini, Xiaomei mengangguk, matanya dipenuhi kegembiraan. Oh benar, beberapa pemuda kuat datang ke kota air hitam hari ini, tapi kami tidak tahu identitas mereka. Saya mengirim Nenek Silver untuk menyelidiki dan menemukan bahwa orang-orang ini adalah murid Universitas Senu. Saya khawatir mereka ada di sini untuk mencari harta karun. Perguruan tinggi Senmu, mereka hanyalah beberapa murid kecil. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Xiaoli tersenyum menghina. Namun kemudian, dia bertanya, apakah mereka tahu tentang pil naga air dan harta karun raja? Ya, Xiaomei mengangguk. Kalau begitu kita tidak bisa membiarkan mereka hidup. Meskipun murid-murid ini bukan ancaman, jika mereka menyebarkan berita itu kembali ke Universitas Senmu dan menarik beberapa monster tua, segalanya akan menjadi buruk. Ayah, apa maksudmu? Membunuh mereka. Kita tidak bisa membiarkan monster tua dari Senmu Cholege datang. Oke, ayah. Tiga pemuda memiliki yang ki yang saya sukai. Saya akan mengambil tindakan sekarang. Xiaomei mengjilat bibirnya, terlihat tidak sabar. Jangan terburu-buru. Kita tidak bisa melakukannya di kota air hitam. Ada terlalu banyak orang di sini. Jika berita menyebar dan Universitas Senmu mengetahui bahwa kita yang melakukannya, segalanya akan menjadi masalah. Begitu mereka meninggalkan kota, segera ambil tindakan. Jangan biarkan satu pun hidup. Ada pun yang ki yang kamu sebutkan, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan mereka, tetapi kamu harus membunuh mereka setelahnya. Suara Xiaoli dingin, dan tatapan mematikan muncul di matanya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Mata Xiaomei mengembara, dan pesonanya menjadi semakin kuat. Saya akan menyedotnya hingga kering satu per satu. Yang ki dari tiga yang mulia pasti akan memungkinkan kultivasi saya untuk menerobos lagi. Suara Xiaomei bergema di aula. Keesokan harinya, saat matahari terbit, Lin Suan dan yang lainnya meninggalkan kota air hitam dan menuju sungai air hitam. Kota air hitam adalah sebuah kota di cekungan sungai air hitam, dan jaraknya masih cukup jauh dari sungai air hitam yang sebenarnya. Mereka tidak membuang waktu dan harus berangkat dengan cepat. Namun, yang membuat mereka tak berdaya adalah kabar tentang harta karun raja sepertinya sudah menyebar. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya menuju sungai air hitam seperti belalang. Di langit, seniman bela diri terbang melewatinya dari waktu ke waktu. Aura kuat mereka seperti meteor, melesat melintasi langit. Beberapa pasukan bahkan membentuk tim kecil untuk mencari harta karun dan menuju sungai air hitam. Ayo kita percepat juga, kita harus sampai ke sungai air hitam secepatnya. Kalau tidak, tidak akan ada yang tersisa dari kita saat kita tiba, kata Bing Ling dengan suara rendah. Lin Suan dan empat lainnya mempercepat dan bergegas ke langit seperti seberkas cahaya. Namun, tidak lama setelah mereka pergi, tawa dingin tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Beberapa sosok dengan cepat mengejar mereka seperti hantu. Lin Suan dan yang lainnya sangat kuat. Hampir semuanya memiliki kekuatan yang mulia langit ketiga. Oleh karena itu, kecepatan mereka sangat cepat, jauh melebihi kebanyakan seniman bela diri. Namun meski begitu, mereka tidak mencapai sungai air hitam setelah seharian berlari. Di malam hari, kegelapan turun. Lin Suan dan yang lainnya tidak punya pilihan selain berhenti dan beristirahat. Meskipun mereka tidak mencapai sungai air hitam, mereka tidak jauh darinya. Binatang iblis yang kuat sering muncul di area ini. Sangat mudah untuk kehilangan nyawa saat bepergian di malam hari. Oleh karena itu, demi keamanan, Bing Ling memutuskan untuk beristirahat sejenak dan berangkat setelah fajar. Api unggun menyala di hutan. Itu mekar dengan api menari dan menerangi sekeliling. Lin Suan dan empat lainnya duduk bersila di sekitar api unggun. Yang Lin mengeluarkan makanan dari cincin penyimpanannya dan mulai makan. Meski pada level mereka, tidak akan menjadi masalah meski mereka tidak makan atau minum dalam waktu lama. Godaan makanan lezat bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh siapapun. Selain api unggun di dekat Lin Suan dan empat lainnya, tempat lainnya gelap. Ada berbagai macam suara gemuruh yang datang dari waktu ke waktu. 859. Lin Suan tahu bahwa ada berbagai binatang iblis yang bersembunyi di hutan gelap. Bahkan ada beberapa jenderal iblis yang kuat di antara mereka. Jika seseorang merasakannya dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa ada jejaki darah yang muncul di udara di area ini. Melalui penjelasan bingling, Lin Suan menyadari bahwa ki darah tertinggal dari pertempuran yang sangat tragis ribuan tahun yang lalu. Meski ribuan tahun telah berlalu, darah dan mayat para pembangkit tenaga listrik itu belum hilang. Sebaliknya, mereka terkubur jauh di bawah tanah. Itulah sebabnya hutan itu diselimuti oleh ki darah yang samar-samar. Api unggun berkedip-kedip, dan nyala api yang lemah menjadi kunang-kunang di malam yang gelap, menarik perhatian banyak seniman bela diri. Banyak orang bergegas mendekat. Ketika mereka melihat wajah cantik Murong King Cheng dan Dong Fang Fenghuang, serta sosok kebanggaan mereka, mata banyak orang menjadi merah, dan api jahat membubung di tubuh mereka. Menurut mereka, seberapa kuatkah para pemuda ini? Jika mereka ingin menangkapnya, bukankah itu mudah? Selama mereka menangkapnya, kedua wanita cantik itu akan berada di bawah kekuasaan mereka. Itulah sebabnya banyak seniman bela diri mau tidak mau harus bergerak. Namun, setelah beberapa kali berteriak, tidak ada yang berani bergerak. Bahkan, mereka tak berani tinggal. Ini karena mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa artis bela diri terhormat tingkat kedua terbelah dua oleh wanita muda cantik itu. Kekuatannya terlalu menakutkan. Hanya artis bela diri terhormat tingkat ketiga yang bisa membunuh artis bela diri terhormat tingkat kedua dengan satu serangan. Para pemuda di depan mereka sebenarnya memiliki kekuatan artis bela diri terhormat tingkat ketiga. Ini terlalu mengejutkan. Mundur. Ekspresi seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya berubah, dan mereka semua melarikan diri, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Kali ini, kawasan itu akhirnya tenang. Semuanya, istirahatlah. Yang Lin akan berjaga malam ini, kata Bing Ling. Segera, Lin Suan dan yang lainnya duduk bersila dan menutup mata, memasuki kondisi kultivasi. Yang Lin terus menundukkan kepalanya, minum dan makan. Namun, kali ini, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mekar dari tubuhnya dan dengan cepat menyebar ke segala arah, membentuk bayangan besar lonceng emas yang menyelimuti semua orang. Di hutan gelap, lebih baik berhati-hati. Dengan perlindungan benih emas, keselamatan setiap orang akan meningkat secara signifikan. Di paru kedua malam, seluruh hutan menjadi sunyi. Saat itu, binatang yang mengaum itu tampak lelah dan kembali ke sarangnya untuk beristirahat. Hanya hembusan angin dingin yang bertiup ke segala arah, menggoyang dahan pepohonan. Pada saat ini, beberapa tatapan dingin tertuju pada Lin Suan dan yang lainnya dari kegelapan yang tak terlihat. Seperti hantu di kegelapan, orang-orang ini melayang di hutan. Itu sangat aneh. Kehampaan beriak, dan sesosok tubuh yang memikat keluar. Itu adalah wanita yang mempesona. Pahanya yang ramping dan dadanya yang seputih salju semuanya terbuka, membuatnya tampak sangat genit. Wajah halusnya dipenuhi pesona tak terbatas. Matanya seolah mampu mengeluarkan hasrat paling primitif seorang pria. Wanita ini tentu saja adalah Xiao Mei. Dia melihat kelima sosok di depannya dan menunjukkan senyuman menawan. Nenek perak, bagaimana persiapannya? Semuanya sudah siap, kita bisa bergerak kapan saja, kata seorang wanita tua dengan rambut putih dan kepala dengan suara pelan. Lalu tunggu apa lagi? Cepat lakukan, ingat, aku ingin dia hidup. Tatapan menggoda di mata Xiao Mei semakin kuat. Kali ini, aku ingin menyedotnya hingga kering. Nenek Silver mengangguk sedikit, lalu melambaikan tongkatnya dan berteriak, lakukan. Seketika, sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya berlari keluar dari belakangnya seperti hantu. Kekosongan itu beriak tanpa suara apapun. Ini sangat aneh. Kekosongan beriak, dan burung gagak yang tak terhitung jumlahnya menyerang Lin Suan dan yang lainnya. Ledakan Suara pelan terdengar saat burung gagak bertabrakan dengan lonceng emas, menyebabkannya bergetar hebat. Saat berikutnya, yang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tubuhnya memancarkan cahaya saat dia meninju. Udara di depannya tersedot hingga kering, dan burung gagak yang tak terhitung jumlahnya tertiup angin. Sebuah ruang hampa muncul. Pada saat yang sama, dia bersil panjang dan dengan cepat membangunkan Lin Suan dan yang lainnya. Ada situasi. Ketika Lin Suan membuka matanya dan melihat burung gagak menutupi langit, wajahnya berubah serius. Ini adalah Blood Crows. Mereka hidup dengan memakan daging dan darah seniman bela diri. Meskipun serangan individu mereka tidak terlalu kuat, ketika mereka berkumpul, mereka adalah kekuatan yang menakutkan. Bing Ling berkata dengan suara rendah, di masa lalu, yang mulia tingkat ketiga mati di tangan gagak darah ini. Mendengar ini, Lin Suan dan yang lainnya terkejut. Mereka melihat sosok hitam di sekitar mereka dengan ekspresi serius. Pada saat yang sama, yang Lin mengingatkan mereka, semuanya, hati-hati. Lonceng emas akan segera pecah. Memang tidak lama kemudian, lonceng emas itu pecah berkeping-keping. Blood Crows seperti iblis saat mereka bergegas menuju Lin Suan dan yang lainnya. Kamu mendekati kematian. Lin Suan berteriak dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan pedangki menebas ke depan. Uff! Sekelompok Blood Crows jatuh dan berubah menjadi kabut berdarah. Namun, darahnya dimakan oleh Blood Crows di sekitarnya. Di saat yang sama, mata mereka bersinar dengan cahaya berdarah dan mereka menjadi semakin gila. Tangisan nyaring terdengar di langit malam. Itu seperti suara setan yang menusuk telinga dan membuat kulit kepala tergelitik. Oh tidak, binatang-binatang ini gila. Semuanya, hati-hati. Bingling berteriak dan segera menyerang. Biarkan aku. Phoenix Timur berteriak dan melambaikan tangannya. Garis-garis aura merah menyala mengalir keluar, dan gelombang panas yang mengerikan menyapu ke segala arah. Kemudian, bayangan burung dewa terbang dengan cepat. Seperti burung Phoenix, ia terlahir kembali dari api dan langsung menerangi separuh langit. Burung dewa yang menyala-nyala itu melebarkan sayapnya dan berputar-putar di langit dengan lautan api. Di langit, blood crow yang tak terhitung jumlahnya dikelilingi oleh api dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Di bawah, Phoenix Timur membentuk segel dengan telapak tangannya dan teratai api muncul di ujung jarinya. Itu dengan cepat tumbuh dan menyelimuti lingkungan sekitar. Ledakan. Seperti letusan gunung berapi, dengan cepat melanda dunia. Setiap blood crow yang tersentuh olehnya langsung berubah menjadi abu. Bahkan tidak ada kabut yang tersisa. Dalam sekejap, lingkungan sekitar menjadi kosong. Blood crow yang gila semuanya menghilang dan dibakar menjadi abu. He he, seperti yang diharapkan dari murid-murid Universitas Senmu. Bahkan blood crow tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Suara rendah dan serak terdengar dan melayang. Itu sangat halus, dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Di kejauhan, sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya melayang seperti hantu, menciptakan suasana tegang. Siapa ini? Keluar dan mati. Yang Lin meraung. Suaranya seperti guntur, menghancurkan hutan di depannya. Deretan pohon tumbang, dan muncul ruang hampa. Sesosok dengan cepat terbang ke kejauhan seperti hantu. Huff, tetap di sini. Yang Lin melambaikan tangannya. Telapak cahaya besar meluncur keluar seperti gunung besar dan meledakkan kehampaan. Keduanya sangat cepat dan menghilang dalam sekejap. Segera, suara pertempuran sengit terdengar di kejauhan. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan bagaikan lautan jurang maut, luas dan dahsyat. Aura yang menakutkan. Siapa itu? Wajah Phoenix Timur dan yang lainnya menjadi gelap. Tunggu di sini. Jangan bergerak. Aku akan segera kembali, kata Bingling. Sosoknya berkedip-kedip, dan seperti embun beku biru, dia berlari menuju suara perkelahian. Itu terlalu aneh. Pihak lain mengetahui identitas mereka dan berani menyerang. Mereka jelas sudah siap. Dia harus menemukan Yang Lin. Namun, sosok hitam lainnya muncul dan melayang di udara. Sesaat kemudian, aura sosok hitam itu meledak dan tekanan kuat menyelimuti sekeliling. Yang Mulia tingkat ketiga, pupil Bingling menyusut dan wajahnya dingin. Dia tidak menyangka orang itu begitu kuat. 860. Kekosongan terbelah, dan Yang Mulia surga ketiga lainnya terbang menuju Lin Suan dan yang lainnya. Ye Yan mencibir. Seperti hantu ungu, dia berlari keluar dan menghentikan orang itu. Dalam sekejap, pertempuran terjadi. Bingling dan dua seniman bela diri surga ketiga lainnya semuanya tertahan. Hanya Lin Suan dan Dongfang Fenghuang yang tersisa. Kultivasi mereka hanya berada di Alam Mulia surga kedua. Sepertinya mereka telah diabaikan oleh kekuatan misterius. Melihat perubahan mendadak, wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia melihat sekeliling dan menjadi waspada. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan menarik Dongfang Fenghuang menjauh. Ledakan. Sesaat kemudian, tanah tempat dia berdiri retak terbuka. Pilar batu kuning yang tampak seperti tombak menembus kehampaan dengan aura yang menakutkan. Itu terlalu menakutkan. Jika mereka sedikit lebih lambat, Lin Suan dan Dongfang Fenghuang akan tertusuk. Penindik itu memancarkan aura mengerikan. Yang Mulia surga kedua tidak dapat menahannya sama sekali. Bahkan Yang Mulia surga ketiga mungkin tidak mampu menahannya. Eh, kamu mengelak. Sebuah suara rendah terdengar mengejutkan. Seperti yang diharapkan dari seorang murid Universitas Senmu. Bahkan Yang Mulia surga kedua memiliki indera yang tajam dan kecepatan reaksi. Menarik, menarik. Selanjutnya, kuharap kamu tidak mengecewakanku. Begitu suara itu terdengar, tanah bergetar. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan cepat, dan seluruh lanskap dalam jarak 100 mil berubah secara drastis. Ini. Lin Suan terkejut. Dia dengan cepat naik ke udara dengan Dongfang Fenghuang mengikuti di belakangnya. Namun, di saat berikutnya, kekuatan mengerikan memisahkan mereka berdua. Dia menggeram pelan dan dengan cepat melayangkan pukulan ke depan. Ledakan. Sangkar kuning itu bergetar tetapi tidak pecah. Tembok yang kokoh. Mata Lin Suan menyipit. Dia telah menggunakan banyak kekuatan, dan bahkan kultifator yang mulia tingkat kedua tidak akan mampu menahan pukulannya. Namun, tembok kuning tanah tidak mampu menahan serangannya, dan telah rusak sedikitpun. Ini di luar dugaannya. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia dikelilingi oleh tembok kuning dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh ruang disegel dan membawa kekuatan besar. Kekuatanmu tidak buruk. Sebuah suara pelan terdengar, dan kemudian sosok hitam muncul. Pihak lain memakai topeng hantu, jadi tidak ada yang bisa melihat penampilan aslinya. Mereka hanya dapat mengenali bahwa itu adalah laki-laki dari suaranya. Yang mulia tingkat ketiga. Lin Suan berseru ketika dia merasakan aura pihak lain. Indramu sangat tajam. Benar, aku adalah yang mulia tingkat ketiga. Di depannya, pria misterius itu tersenyum dan berkata, Awalnya, saya tidak perlu melakukan apapun untuk menghadapi orang seperti Anda, tetapi kecepatan reaksi Anda mengejutkan saya, jadi saya akan bermain dengan Anda. Sedangkan untuk teman wanita kecilmu itu, kamu juga tidak perlu khawatir. Menurutku seharusnya ada empat yang mulia tingkat dua yang menemaninya. Berengsek. Ekspresi Lin Suan menjadi gelap. Berdasarkan kata-kata pihak lain, Phoenix Timur saat ini sedang bertarung dengan empat yang mulia langit kedua. Siapa sebenarnya orang ini, yang mengirim begitu banyak ahli untuk menangani mereka? Baiklah, kamu tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain, dan jangan mencoba menebak identitas kami, karena kamu tidak akan pernah bisa menebaknya. Pria misterius di depannya berkata dengan suara ringan. Ada sedikit ejekan di matanya. Melihat tindakan pihak lain, Lin Suan terkejut, dan dia dengan cepat menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar. Benar saja, di saat berikutnya, pusaran kuning muncul di tempatnya berada. Itu seperti lubang hitam, menghasilkan kekuatan hisap yang sangat besar yang menghancurkan kekosongan. Tidak buruk, reaksimu memang cepat. Saya tidak menyangka yang mulia tingkat kedua memiliki teknik gerakan yang begitu indah. Mata pria misterius itu berbinar. Jelas, dia sangat tertarik dengan teknik gerakan Lin Suan. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan aura menakutkan muncul di kehampaan, berubah menjadi berbagai serangan yang dengan cepat menyerang Lin Suan. Lin Suan menggunakan identitas panggung bumi, meninggalkan serangkaian bayangan di kehampaan. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa cepatnya kamu karena ini adalah dunia bumiku. Dalam sekejap, klon yang disulap Lin Suan tertusuk. Seluruh ruangan dipenuhi duri tajam dan beracun. Tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa melarikan diri di tempatku. Yang mulia misterius di depannya berkata dengan santai. Dia tampak sangat santai, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan Lin Suan. Penusukan naga beracun. Pada saat berikutnya, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan dengan cepat melambaikannya ke dalam kehampaan. Tiba-tiba, duri tajam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Mereka menakutkan dan misterius, dan ada tanda aneh di permukaan. Rune berkedip, dan duri tajam itu sangat cepat, menusuk ke arah Lin Suan dalam sekejap. Uff! Kekosongan di sekitarnya tertusuk, dan sosok Lin Suan juga tertusuk. Ku bilang, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa cepat kamu. Di ruang ini, akulah penguasanya. Yang mulia misterius itu terkekeh lagi setelah menusuk lawannya. Begitukah, sepertinya kamu sangat yakin dengan kekuatanmu. Tiba-tiba, suara dingin datang dari belakang yang mulia misterius. Itu seperti cahaya pedang, dan membuat rambutnya berdiri tegak. Apa? Pupil matanya mengecil, dan jantungnya berdebar kencang. Ada orang ketiga di ruangannya, dan dia tidak mengetahuinya. Ini, bagaimana ini mungkin? Saat dia hendak bergerak, dia berhenti dalam sekejap karena dia merasakan aura yang sangat tajam menekan punggungnya. Selama dia bergerak, dia takut auranya akan segera menembus ke dalam hatinya. Meskipun dia adalah yang mulia tingkat ketiga, jika jantungnya tertusuk, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, dia tidak berani bergerak sama sekali. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Yang mulia yang misterius memiliki ekspresi yang jelek, dan suaranya dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat berikutnya, dia berseru lagi karena dia melihat tubuh Lin Suan, yang awalnya tertusuk, mulai hancur, berubah menjadi genangan darah dan menghilang ke dalam kehampaan. Klon! Yang mulia misterius itu terkejut. Saat berikutnya, dia mengerti segalanya. Orang di belakangnya tidak lain adalah tubuh asli Lin Suan. Bagus kalau kamu mengerti. Sekarang, katakan padaku, siapa yang mengutus kamu? Jangan berbohong, atau aku akan segera membunuhmu. Lin Suan bertanya dengan dingin. Kamu tidak akan pernah tahu, karena orang mati tidak perlu tahu apapun. Pada saat berikutnya, yang mulia misterius di depannya tiba-tiba tertawa jahat. Nak, jangan mengira hanya kamu yang punya klon. Jebak dia. Sebelum suara itu menghilang, sosok di depannya tiba-tiba bergetar dan seketika berubah menjadi manusia batu. Pada saat yang sama, Tinju berwarna kaki muncul di belakangnya dan meledak ke arah Lin Suan. Tinjunya sebesar batu kilangan, dan membawa kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan kehampaan hanya dengan satu serangan. Perubahan ini terlalu mendadak. Dalam sekejap, Tinju menakutkan menyelimuti Lin Suan. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka pihak lain juga memiliki teknik klon misterius. Melihat Tinju berwarna kaki yang masuk, dia mendengus dingin dan meninju juga. Cahaya keemasan melonjak, dan Tinju petir yang menakutkan menerobos kehampaan dan meledak ke depan. Tinju ini terlalu menakutkan, dan menerangi seluruh ruangan. Tinju itu ditutupi dengan tanda petir yang aneh, dan itu sangat misterius dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Ledakan. Kedua Tinju itu bertabrakan, dan seluruh ruangan berguncang seolah-olah akan pecah kapan saja. Apa? Teriakan terkejut terdengar, itu jelas dari yang mulia yang misterius. Terima kasih.